Tapi sebelum kita mulai review motornya disini, Peer Coppling JFK, skoplingnya yang original. Jangan mau liatin dulu penampakan secara luarnya, kita walking around dulu motornya. Sebelum melanjutkan video ini, sempatkan waktu untuk klik tombol subscribe dulu untuk menantikan video-video terbaru dari channel ini. Yes, halo guys, welcome back to Monjang Speed. Apa kabar teman-teman semua, Bangunjang harap teman-teman semua dalam keadaan sehat tetap fit in a gas terus tentunya. So, seperti yang Bangunjang taruh di polling Instagram, kalau Bangunjang punya salah satu motor yang paling jarang di expose di Instagramnya Monjang Speed, Yaitu Satria FU tahun 2009, di mana motornya sudah lama banget dibangunnya, tapi jangan jarang di expose di channel, dan jarang dipakai juga motornya. Dan sekarang motornya, sebelum kita review, apa saja yang pernah Bangunjang ubah, dan konsep perubahannya seperti apa. Karena ini memang motor harian, dengan modifikasi yang sedikit-sedikit. Tapi sebelum kita mulai review motornya di sini, ini tadi ada part yang perlu kita ganti dulu, karena para promonya sudah menurun. Yaitu Bangunjang tadi sudah posting juga di Instagram, sudah beli beberapa jajan buat si motor. Ada peer coupling JFK, ini harganya sekitar Rp 170 ribuan, belinya di Dika Speed Shop, thank you. Om kecap. Dan ini beli yang original, kampas koplingnya, yang original. Dan satu lagi, ini belinya tali cakram, yang depan panjangnya 90 cm. Yang sekarang terpasang ini terlalu panjang, kemarin belinya yang 120 cm, salah beli. Dan sekarang kita mau ganti dulu, part panjang yang sudah kita beli, dan sekali ganti oli-nya. Mekanik Andelen Ang, sudah lagi buka, bug mesin bagian kanan. Kita ganti dulu, baru kita review motornya, seperti apa, ubahannya, dan lain-lainnya. Oke, kita ke footage. Ganti, buka bug mesin, dan ganti spare pan yang sudah kita beli tadi. Yuk! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yes, guys. Jadi tadi sudah selesai kita ganti, part-part. Tadi ada pier kopling, kampas kopling, sama tali cakramnya sudah kita ganti juga. Sekarang Bang Bunjing akan tunjukin motornya. Secara penuh kita lihat, Bang Bunjing akan jelasin beberapa part yang sudah diganti di motor ini, dan kisaran harga waktu saya beli part tersebut. Oke, kita langsung lihat, ubah kamera ke arah depan. Ya, guys. Ya, guys. Jadi, motornya seperti ini. Jadi, Bang Boja mau lihatin dulu penampakan secara luarnya. Kita walking around dulu motornya seperti ini. Jadi, motor ini memang konsepnya yaitu semi-road race harian. Langkap dengan spionnya, sudah lengkap semua. Jadi, ini aslinya adalah Satra FU yang 2009. Yang seperti ini. Ya. Itu adalah aslinya dari motor ini. Jadi, ini Bang Bunya sudah ganti semua bodinya. Dari belakang sampai depan sudah diganti semua. Seperti ini. Jadi, seperti ini. Pelaknya pas semua sudah di-reven ulang. Jadi, kita mulai dari kepalanya ini. Awaslinya itu tidak seperti dari dealernya. Ini versinya setelah ini. Kepala yang setelah ini. Tapi Bang Bunjing ganti dengan yang ini. Dengan yang versi sebelumnya. Ini harganya sekitar Rp100 ribuan untuk kepalanya saja. Kacanya itu tersendiri berbeda. Sekitar Rp300 ribuan waktu itu. Dan untuk sparkboard. Ini karena Bang Bunjing pakai ban yang cukup besar. Sparkboard yang menyatup di motor ini. Itu terlalu tipis. Jarak antara ban dan sparkboard. Jadi, ini Bang Bunjing ganti dengan Satra FU yang injection. Yang puternya seperti ini. Jadi, ini diganti dengan yang Satra FU injection. Jadi, jarak antara disininya, sumber roda. Apa, sparkboard, ujung sparkboard dengan ban itu cukup. Terus, berani ke tadi rim. Ini pakai, apa, pad aksesoris. Lupa mereknya apa. Tapi, ya, mirip-mirip kayak TDR punya. Terus, ini untuk velg. Depan belakang Bang Bunjing ganti. Di, sorry, tidak diganti. Di, cat doang. Di, cat. Ini terinspirasi dari warnanya dari RCB. Dan, bak mesin juga Bang Bunjing ganti. Bukan ganti, di, cat lagi, sorry. Di, cat juga. Bersama tutup yang itu, di, cat juga. Terus, yang ini masih caliper standar semua. Cuma di, repaint aja. Terus, lebihnya di atas ini. Masih yang, ini bawaan dari kepalanya. Waktu itu lupa belinya berapa. Cuma beli casingnya aja. Yang dalamnya masih sama. Terus, kuncinya Bang Bunjing ganti sama yang... Yang sudah ada smart lock-nya seperti ini. Sudah diganti biar lebih aman. Terus, di situ masih standar semua. Terus, kita ke belakang. Untuk leheran kenal port. Bang Bunjing ganti. Ini, H2O mereknya. Waktu itu belinya sekitar 250 ribuan. Kalau nggak salah. Kisaran seharga segitu. Lansernya standar. Yang belakang sudah Bang Bunjing revend velg-nya. Dan untuk ban. Bang Bunjing pake... Air... Sorry, FDR MP27 serinya. Yang biasa dipake buat race. Road race. Dan kita ke body. Ini body yang... Satri EV yang versi terakhir sebelumnya injection. Jadi Bang Bunjing ganti semua ini. Beli yang ori ini harganya sekitar 300 ribuan. Terpisah dengan stripping. Stripping yang ini harganya 170 ribuan. Terus... Seperti ini joknya masih... Cuma di tipis-in aja. Terus yang lampu belakang. Namanya cuma... Cripping ini tapi di semi-smoke. Jadi ini masih nyala merah yang tenah. Jadi masih keliatan kalau malam. Terus yang belakang. Untuk gear. Ini Bang Bunjing beli yang punya... Atau merek dari triple S. Satu set. Kalau nggak salah lagi ini sekitar 150 ribuan. Terus rantingnya 250 yang gold. Sama gear depan kalau nggak salah sekitar 70 ribu. Jadi seperti ini penampakannya. Jadi ini nggak banyak ubahannya. Simple. Tapi asik gitu. Satu lagi terus itu... Pakai band tubeless ini ya. Sudah diganti pakai band tubeless. Jadi kurang lebih seperti ini motornya. Ini motornya sudah lama ya di rumah. Sudah hampir 10 tahun. Kemarin baru ganti. Setelah nomor. Terus tadi kalau dalemen mesin. Ini masih standar ting-ting. Cuma Bang Bunjing tadi ganti. Kampas kopling. Sudah 10 tahun nggak pernah diganti. Sama pair kopling. Saya pakai yang punya GRK. Oh, JFK sorry. Terus... Ya udah seperti ini motornya. Mungkin ada yang pengen bikin seperti ini juga. Budgetnya sudah Bang Bunjing. Bajakan tadi kisaran berapa. Oh ya, sparkboardnya itu harganya sekitar Rp120.000an ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Satria FU 2009. Punya Bang Bunjing. Ya. Oke guys. Jadi cukup segitu. Review singkat. Dari motor Satria FU-nya Bang Bunjing. Terima kasih sudah pada nonton. Jangan lupa di like. Kalau teman-teman suka video ini. Dislike aja kalau nggak suka. Komen kalau ada yang pengen ditanya. Tentang motor ini. Apa yang pengen dikepoin. Tanya aja ke Bang Bunjing langsung. Di tolong komen. Jangan lupa subscribe. Di sini. Dan... Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dan... See you. In next video guys. Bye. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Yeah. Bye. 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 sub indo by broth3rmax